selamat menikmati ini penutupan MTK yang ke-36 MTK Aceh yang ke-36 yang diselenggarakan di Kabupaten Semeluf ini pada malam hari ini yaudah pagi nih ya 5 hampir jam 1 malam yaudah pagi nih ini diguyur hujan lebat ini tadi mengantar bunda ya karena hujan lebat ini ya bunda Penny dan adik Okta kanannya udah pulang duluan ya ya ini masuk ke lorong ini desa air dingin nih ya desa air dingin nih pelan-pelan teman-teman ya ini jalannya ini berlobang nih larurat becek karena hujan diguiur hujan deras nih ya ini tetap waspada dan hati-hati karena jalannya becek sekali nih ya ini mau belok kanan kiri nah ini gila kiri uang kalau kesana kita gak bisa lewat gak bisa lagi lewat ya oke ini perjalanan pagi ini ya karena malam ini penutupan MTK Aceh 2023 ya yang di celangan akan dikebuatan semua ini hujan lebat nih hujan lebat ini banyak yang masih belum bisa dilanjutkan perjalanan ini lewat jalan baru nih ya teman-teman ya dari pendokong tadi ya mutar lewat jalan baru karena jalan sana masih ditutup ya masih ditutup di sana ini jalur rame-rame ini jalur jalan baru nih hujannya sangat lebat kita belok ke kanan belok kanan ya belok kanan kita lewat dinas ya sosial ya dinas berhubungan oke ini kita belok kanan ya teman-teman nih hujannya sangat lewat nih ya teras segala ini mudah-mudahan yang ada terjadi banjir ya mudah-mudahan nih tidak banjir dan sampai tujuan dengan selamatin busnya ini ya kapila kapila ini ya ini masih diguyur hujan ini di depan kantor capil ya teman-teman ya ya ini masih hujan di belok hujan lewat itu ya ini di depan BSM nih ya jalurnya ke kanan sudah dibuatnya ini ya ini oke ini kita belok ke kanan teman-teman kita belok ke kanan ini teman-teman 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena penutupan MTQ yang ke 36 di Kabupaten Semeluh MTQ Aceh MTQ Provinsi diselenggerakan di Kabupaten Semeluh sebagai tuan rumahnya se Aceh ya, seprovinsi ini sangat ya masih sangat rame sekali ini masih nampak nih ya yang jualan kain ini ya ini ada di pinggir-pinggir jalan ini masih rame gitu ya kita belok nih sebelah kanan nih ini teman-teman rame sekali nih warung kopi masih ya di padat di ya pengunjuk ya ini teman-teman ya kita jalan-jalan pagi ya ini yang jualan nih masih hampir seperti teman-teman ya ini karena tadi digurut hujan ini ya jualannya ini ada yang basah-basah juga ini ya karena hujan tadi ya digurut selebak-lebak ya ini teman-teman banyak sekali ini yang masih berjualan nih ya walaupun pagi hari ini ya ya masih tetap ya itu mejanya diangkat ya perempuan sangat luar biasa mengangkat meja ya diangkat naik kereta ya ini masih banyak sekali teman-teman sebelah kiri nampak yang berjualan tuh ya aneh sekali ya ini acara penutupan pada malam tadi ini udah mendekati pagi hari ini ya ini perjalanan menuju pulang ke desa Sukamaju ya dari pendopo ini tadi keliling dari jalan baru lewat ke PSM udah muter lihat kondisi ya keadaan ya suasana pagi juga nih ya ini dingin ini dingin sekali teman-teman karena ini pakai AC ini ya mobilnya harus pakai AC kalau tidak nanti tidak terang lampunya perjalanan 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 maka honey masih semangat belum ngantuk ini ya ini sudah sampai ke desa Sukajaya ini ya ini jalur 2 masih ya ini masih tetap jalur 2 ya ini perbatasan jalur 2 ini masih desa Sukajaya juga ini ya ini sudah sunyi sudah jam 1 malam ini satu-satu yang lewat ini ya tadi di setan sana atau di tempat jualan di pendopo ya masih ramai ya ini acara siap langsung di hujan guyur ya disambut dengan dingin dengan hujan lewat diguyur hujan lewat ini jadi dingin yang menang selamat kita ucapkan tetap mempertahankan ya kejuaraannya atau yang sudah berhasil jangan merasa bangga dan senang hati yang belum berhasil dapat juara 1 atau juara 2 juara 3 tetap semangat ya ya ini disini masih rame ya ini karena banyak yang jualan ini apalagi mie sinan ini dikenal di kabupaten sebelumnya ini mie sinan ya ini masih rame dikunjungi ya ini karena acara tadi ya singgah ya ini desa sinambang ini desa sinambang kita belok ke kanan ya ini sudah memasuki desa sinambang ya ini kita di depan yaitu ada bank ya bank BPD ini ya ini sebelah kiri ini bank BPD dan di depan ini simpang 5 ya simpang 5 ini kita belok ke kiri ya ini sebelah kanan taman ya taman kota sinambang dan ini masjid agung dan sebelah kiri ini ada aposek ya ini polisi ya ini sudah sunyi ini karena sudah pagi ini ini masjid agung ini sukah karya ini perbatasan dengan sukah maju ya ini mudah-mudahan kami dalam perjalanan dan melindungi Allah s.w.t amin amin ya rwb alamin ini sudah sunyi ya karena sudah pagi tadi perjalanan ini sudah pagi si Nora tidur di rumah kakek tidur rumpa kakek masih buka nih si si ini pajak impris sebelah kiri ini kita masuk jalan pabrik ini mengantar dulu anak wedo yang namanya No Anu Nora Nora iya ini anak wedo diantarnya dulu tidur tempat kakek aja katanya boleh tidur di rumah boleh juga ya alhamdulillah rwb alhamdulillah sampai nih Kak Nora nih ya 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 ini tetap hati-hati teman-teman ada mobil samping kanan ini kita lewat tadi dari arah pabrik ini udah mau masuk ke rumah ini tadi ngantar si Nora dulu enggak wedo ini kita sampai alhamdulillah rwb lalamin ya ada anu nanti dulu itu ada apa ya alhamdulillah rwb lalamin udah sampai ke rumah terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sukses terus amin amin rwb lalamin kita like subscribe ya timin ye dua terima kasih assalamualaikum ooo Terima kasih.